Halo Diminia, selamat datang di DMTV, saya Bro Ron kembali lagi di sini untuk memberitahu bahwa kami sempat diundang oleh pihak Suzuki Divisi Roda 2 ya, bagian PR-nya untuk menghadiri factory visit dengan para wartawan nasional dan para blogger juga. Blogger nasional, jadi wartawan nasional, blogger dan vlogger ya, video blog, untuk mengadakan factory visit dan juga dalam rangka mempromosikan motorsport terbaru dari Suzuki yaitu GSX-R150. Nah, diundang waktu itu kemarin jam 8 pagi ya, jadi udah sampai di pabrik, kita ada meeting sebentar dengan para kepala divisi ya, bagian produksi, bagian marketing, dan setelah itu diajak touring di bagian produksinya ya, tetapi mungkin sangat disayangkan di daerah production area, tidak diizinkan untuk membawa kamera atau memotret atau merekam video, tapi pas di akhir tournya di bagian perakitan, nah disitulah kita sempat diberikan kesempatan untuk mengambil kamera dan bisa memotret dan foto sampai akhirnya bisa melihat lahirnya sebuah motor Suzuki GSX-R150 ya, bagian market yang Suzuki ingin memasuki, nah menurut pengakuan dari pihak marketing pihak Suzuki, untuk sports 150, porsi marketnya di Indonesia itu adalah 30.000 sampai 40.000 unit, dan target mereka adalah mengait 15% dari porsi market sports 150, kemungkinan bisa dibilang agak agresif ya, kalau menurut saya, dengan model yang ada jika dibandingkan dengan model-model lainnya, tapi tentunya ya itulah target yang mereka buat, nah kembali lagi mengenai touring pabriknya, jadi saat tour nanti kita disarankan pakai helm untuk safety gear ya, dan ini dikasih kain di tangan supaya katanya gak kena, menghindari benda-benda tajam kena lengan kita, dan dikasih wireless speaker untuk nanti saat factory tour, jadi pas tournya nanti tidak boleh ada video, tidak boleh ada foto-foto, karena sifat private-nya rahasia ya, jadi nanti kita ada foto-fotonya dan videonya di daerah assembly, assembly doang, jadi di daerah produksi, kita ada foto-foto dan video, jadi sekarang kita mau ke bagian production. dengan mata saya sendiri saya melihat, kalau kita mau ngomong mengenai kualitas ya, Suzuki itu walaupun brandnya mungkin ya, mungkin saja tidak sekuat brand-brand pabrikan Jepang lainnya seperti Honda atau Yamaha, tetapi kalau secara kualitas saya sudah bisa jamin, bisa setara lah ya, setara lah ya, tidak di zaman sekarang ini, kalau namanya kualitas apalagi brand pabrikan Jepang atau Itali, kualitas itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, ya, karena sudah zaman sudah terlalu modern, ya mungkin mereka bisa fight adalah di bagian teknologi, ya mungkin, karena tiap pabrikan teknologinya beda-beda, dan juga secara desain, ya secara desain, yang membuat saya agak bangga ya mengenai GSX ini adalah memang ini produk nasional pembuatan Indonesia, ya, dan juga nanti basisnya untuk global market, ya diakui oleh pihak divisi produksi bahwa pabrik yang berada di Tambun ini adalah pabrik Suzuki untuk meng-export ke seluruh dunia, ya, ke Amerika Selatan, ke seluruh Asia, Asia Tenggara, dan juga ke Eropa, jadi memang basisnya itu ada di Tambun, ya, untuk divisi Roda 2, makanya kembali tadi, seperti saya bilang tadi, kalau untuk mengenai sisi kualitas, tidak perlu dilakukan lagi, kalau itu menjadi, pabrik ini menjadi basisnya eksport secara global, ya, kalau melihat peralatannya dipakai, saya sudah seru-seru beberapa pabrikan diajak puring, ya, ya, kaya tour, beberapa pabrik, walaupun pabrik Nalkot, peralatan yang dipakai, ya, udah, udah, udah sangat bisa dibilang canggih, ya, ya, kuncinya mungkin di materialnya, karena materialnya ini bukan buatan Suzuki sendiri, mereka itu adalah merakit, ya, membentuk dan merakit, 95% adalah konten lokal, ya, itu menurut pengakuan dari pihak Suzuki, jadi, ya, itu yang patuh kita pahamkan, jadi kebuatan nasional, mereka bekerja sama dengan pihak-pihak uang kami juga, ya, jadi 95% konten nasional, contohnya di bagian tanki bensinnya, itu yang mereka terima itu dari, dari vendor, ya, yang mereka terima dalam plug, ya, plug masih, 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 masih seluruh marah plug, ya, ya, sudah dipotong sedemikian rupa dari, dari supplier, dan mereka maksudnya di mesin French, yang Suzuki claim bisa memproduksi 240 tanki, tanki bensin GSX-R150, ya, ya, seperti 240 unit, 240 piece per jam, ya, dari 240 piece itu, yang di cek, cek dimensi ya, secara random adalah setiap 60 unit, jadi setiap 60 piece tanki yang sudah selesai, itu di cek, ukurannya, di memastikan bahwa cetakannya itu tetap konsisten, tetap, tetap tidak berubah, ya, nah, tetapi, setiap tanki 100% di cek untuk kebocoran, ya, karena ini tanki, ini isinya bensin, bisa pihak yang bagian sangat vital, dan ini akan di cek 100%. Nah, jadi dari situ aja, saya sudah bisa melihat bahwa memang tidak perlu diragukan mengenai kualitas Suzuki. Nah, kita juga sempat diajak di, melihat, diisi injection moldingnya, ya, nah, kalau injection molding ini, bagian roda 2 dan roda 4 digabung, tidak dipisahkan, tidak dipisahkan, dalam produksi raw material, ya, material yang masih mentah, tetapi digabung, kalau, karena mesin injection itu bervariasi, ada sekitar 36 macam mesin injection, yang bisa dari sampai 3 ribu, perkanan 3 ribu ton sampai 30 ribu ton itu ada, jadi komplit lah, ya, untuk produksi mobil dan motor itu di dalam satu atap, dan ini juga, seperti tadi, material, raw materialnya diambil dari Pendo, dan mereka sendiri yang membentuk dan mencetak setiap bagian yang bermahan plastik untuk motor Suzuki. Nah, yang saya juga sempat kaget, ternyata kenal pot Suzuki itu buatan Suzuki juga, jadi mereka sendiri yang mendesain dan membangunnya, jadi bukan justru perkiraan saya dari dulu, ya, bahwa kenal pot pabrikan sebuah motor itu disub, tidak diporupsi oleh pabrikan itu sendiri, seperti, contohnya, ya, Dukati Pandigale, saya tahu bahwa kalau bagian seliponnya, ya, bagian selesernya itu dikorupsi oleh pabrikan Remus sendiri, ya, saya sudah lihat, tapi kalau untuk Suzuki, ya, khususnya GSX 150, kenal potnya itu diproduksi secara internal, ya, tentunya bahan bakunnya dari luar, tetapi mereka sendiri yang membentuk, yang ngelas di pabrik Suzuki di tambun, ya, jadi, ya, itu tadi, 95% konten lokal dan kebanyakan hapus semua itu dirakit di, ya, dibentuk, dibangun, dan dirakit di pabrik Suzuki itu sendiri. Jadi, kemungkinan tadi kemarin dibilang yang bagian paling kita pakai seperti gumbel body dan dia punya SUV, ya, itu sudah terima komplit, ya, dari pendor, tetapi yang lainnya, semua dilapasannya itu, waktunya internal. Jadi, cepat juga diulas mengenai model, jadi, GSX 150 ini ada dua tipe mesin, ya, ada 150 dan 175 cc, dan artinya 175 cc untuk pasar Eropa, begitu, no, speknya di sana berbeda, ya, gitu, di Eropa, karena di Eropa itu, simenya beda kalau yang 15 cc, karena yang pakai 15 cc itu bisa pakai simen mobil biasa, ya, ini menurut penakuan dari biasa atau marketing kalau saya tidak salah dengar, ya, jadi kalau di Eropa itu simen mobil bisa dipakai untuk motor yang 15 cc, nah, makanya mereka produksi untuk ekspor yang 105 dan yang 150 dan juga kenal upload-nya beda, karena kalau untuk domestik kenal upload-nya masih euro juga, ya, dan kalau untuk ekspor, khususnya Eropa, itu sudah di euro 4, ya, dan untuk yang 125 cc, nah, itulah informasi dari mereka. Nah, untuk produksi di final line-nya, ya, pada saat kita sudah di bagian akhirnya, lahirnya sebuah Suzuki di R150 itu, estimasi produksi adalah 37 unit per jam per lane, jadi tiap barisan perakitan di Suzuki Tambun ini ada 3 baris perakitan, dan per baris ini, ya, bisa menghasilkan 35 unit di SSR 150. Awalnya, motor pertama kali dinyalakan, pas sudah final assembly, dia keluarnya di sini, nih, ya. Sorry, jadi di sini lah dia posisinya pertama kali dinyalakan. Dari sini dia transfer ke, ada mesin roller di sini, mesin roller-nya di sini. Oke, tapi ini baru permulaan, kita start dari awal, sekarang kita mau dari awal sana di daerahnya, karena tadi pintu masuknya memang dari sini. Bisa dilihat, bisa dilihat proses assembling-nya. ya, yang tadinya. Jari-jari, sini-jari. MOOM! 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 takam terlihat apapitas! yang siap menuntut di proses, ini sudah selesai painting, sama kemudian kita beri nomor di sini pak, ini namanya frame numbering, oh jadi proses penomoran chassis di sini ya, iya pak, nomor chassis di sini ya, oke oke, ini proses untuk frame numbering, nomor chassis pertama di sini, oke, setelah chassisnya dikasih nomor, boleh dipasang kabelnya, oh oke, jadi setelah chassisnya dinomorin, baru nanti dia masuk, kabel-kabel body ya, kabel body, pikirnya jalan ya, nah ini contohnya sedang lagi dinomorin pak, proses penomorannya, jadi dia kayak ditulis gitu, pakai mesin scriber memang, komponen-komponen yang bawah ini, kalau dikasih nomornya ya, kalau dikasih nomornya ya, yang tadi kita lihat ya pak, dikasih nomornya, tadi ya, dari, 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!